Gila bos, semudah ini mau masak, no ulek-ulek bumbu, no ribet, tinggal tuang langsung aduk deh. Wow, solusi cerdas buat ibu-ibu yang gak mau riwe dan irit belanja nih. Kalangan artis kenamaan seperti Zaskia Meka dan Tisa Biani termasuk pasukan masak-masak no ribet nih bos, yang udah memakai bumbu dapur buatan lokal asal Mojokerto, Jawa Timur ini. Gak perlu sampe bikin kantong kempes, persasyetnya cuma 500 rupiah aja bos. Murah meriah, bikin happy warga plus 62. Omset ratusan juta tiap bulan masuk kantong bos. Lebih salutnya lagi, demi menjalankan bisnis ini, doi sampe rela resign loh dari statusnya sebagai PNS. Kenalan dululah kita sama pengusaha satu ini. Halo bos, selamat datang di perusahaan pabrik bumbu, solusi praktis dan pringkes untuk ibu-ibu. Penasaran? Tetap dicuan bos. Kenal ini bos, Mbak Egi. Meski usianya baru 25 tahun, doi gak ragu memilih bisnis sebagai jalan ninjanya bos. Bahkan Mbak Egi sampe rela loh meninggalkan statusnya sebagai PNS. Menurutnya bisnis satu ini cukup menjanjikan bos. Kita semua tau kan ya, kalau Indonesia ini negara agraris ya. Yang mana potensi rempah-rempahnya itu sangat besar sekali gitu. Sampai bisa di, apa namanya, di ekspor juga. Kalau misalnya kita lihat sejarah, dulu juga Indonesia dijajah karena rempahnya gitu kan ya. Jadi ya, saya sebagai kaum milenial, jadi ya berpikiran untuk kenapa sih kita gak mengembangkan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Ya, menjadi naik kelas, kemudian kita juga bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Dan kita juga otomatis akan membantu perekonomian para petani juga, seperti itu. Melihat potensi alam Indonesia yang gak main-main ini, Doi Gercep nih menangkap peluang emasnya bos. Dengan diolah sedikit, cuan yang didapat bisa sebukit. Untuk bisa memenuhi kebutuhan produksi hariannya, Mbak Egy bekerja sama dengan 50 petani yang tersebar di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur. Soal harga tentunya saling menguntungkan kedua belah pihak ya bos. Mbak Egy sangat ketat ya bos kalau soal bahan baku. Kualitas yang dipilihnya benar-benar harus yang bagus. Seperti apa sih Mbak Egy kualitas bahan bumbu-bubuknya? Nah bos, untuk bahan sendiri kita ambil dari petani loh, dan pastinya kualitasnya baik-baik. Untuk yang pertama ketumbar, bisa kita lihat ya kualitasnya, bahwa warnanya itu gak seragam nih. Ada yang agak putih, ada yang coklat, dan kemudian tidak banyak yang pecah. Dan kalau dari segi aroma kita cium, nah aromanya ketumbar banget ya, sangat kuat. Kemudian untuk lada, hampir sama seperti ketumbar, warnanya tidak seragam. Ada yang agak putih, ada yang agak coklat, ini menandakan apa? Dia tidak menggunakan pemutih, jadi aman untuk kita ya. Kemudian yang terakhir ada kunyit. Bisa kita lihat ini, kunyitnya ini masih seger-seger ya, masih besar-besar. Ini tandanya apa? Masih banyak kandungan air dan masih fresh. Wah, gak sembarangan pakai bahan baku nih bos. Kudu diseleksi agar mendapatkan kualitas yang terbaik. Tapi gak dipungkiri ya, meski sudah ada rekanan petani, bahan baku kadang masih sulit didapat. Kalau bahan bakunya gak ada, kita nyari supplier lain sih, nyari petani-petani lain gitu. Karena kan tiap daerah itu bisa beda-bedakan masa panennya. Cuma kan kita bisa menyiasati kayak misalnya, ini produksinya disedikitin dulu gitu. Kemudian nanti pas banyak, pas harga murah, kita stok yang banyak kayak gitu. Menyiasati harga pasar ya mbak? Selain dari harga beli, Mbak Egi juga menyiasati dari berat bersih kemasan bumbunya. Makanya harga yang dijual ke pasaran bisa murce, 500 perak aja bos. Meskipun murah, kualitasnya gak murahan nih bos. Kalau disimpan dalam suhu ruangan, bisa bertahan sampai 2 tahun. Mbak Egi menjamin produknya udah tersertifikasi. Oh aman banget kak, kita udah tersertifikasi halal, HCCP, terus Kemptan RI juga. Nah kenapa Kemptan? Karena kita berasal dari 100% rempah asli gitu, tanpa campuran apapun. Makanya sertifikatnya tuh Kemptan. Kalau misalnya ada campurannya kan masuknya ke Bepom. Wah cakep, jaminan produk rempah asli. Jadi aman buat dikonsumsi. Gak perlu worry ya ibu-ibu kalau mau masak satset. Sejauh ini sudah ada ratusan reseller yang tergabung bos untuk berjualan bumbu dapur ini. Apalagi kalau mau mendekati hari-hari tertentu. Penjualannya bisa meroket bos, mantap. Kalau disini peminatnya cukup banyak karena cukup digemari sama masyarakat disini. Apalagi kemarin pas tahun baru itu dan mendekati hari-hari puasa ini. Biasanya laku bisa sampai 5-6 karton per bulannya. Muantapol, peluang jadi pedagang bumbu-bubuk gini lumayan juga ya. Jadi penasaran nih tim Cuan, berapa sih omset dari usaha bumbu-bubuk Mbak Egi ini? Ya kita penjualannya di angka 1.000 karton lebih lah pasti. Kalau omsetnya mungkin 100 juta lebih sih satu bulannya. Wow ratusan juta masuk kantong Mbak Egi tiap bulan. Pantesan aja milih resign ya Mbak. Jangan lihat sekarangnya aja ya bos. Masa-masa suram pernah juga dialami Mbak Egi. Makanya Doi rajin banget jualan secara online dan offline bos. Selain itu Doi juga memperluas target pasar produk bumbunya bos. Salah satunya menyuplai bumbu ke industri kuliner. Salut! Pebisnis milenial emang kudusat-sat ya bos. Kayak produknya ya Mbak. Biar usaha tetap survive dan makin berkembang. Semangat terus mencari Cuan ya Mbak. Nah bos ini kita ambil dari petani lokal loh. Jadi secara tidak langsung kita juga membantu perekonomian mereka. Jadi yuk kita pakai produk lokal. Yang penting Cuan bos. Selamat menikmati.